Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk membentuk anak-anak kita, anak-anak didik kita menjadi para pemimpin masa depan yang insya Allah akan berjiwa Qur'ani. Dan mudah-mudahan kita harapkan kegiatannya akan terus berlanjut di tahun-tahun yang akan datang untuk dapat memberikan manfaat yang lebih banyak lagi kepada seluruh anak-anak didik kita dan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan Alhamdulillah pada hari ini, anak-anak kita dari kegiatan Gemara Badan ini dilakukan kompetisi Qur'ani dan mendapatkan hadiah berupa trofi dan sertifikat yang telah diberikan kepada para pemenang. Kita mengucapkan selamat sekali lagi kepada seluruh pemenang. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan hari ini dalam kegiatan Gemara Badan tahun ini dapat memberikan manfaat yang lebih banyak lagi. Tidak hanya bagi kami di sekolah Zagia Semendarship, tapi juga para kami juga bermanfaat pemasar Indonesia perumumnya. Ditambah lagi dengan penampilan teatrikal anak-anak pramuka di atas panggung bertema Palestina dan dilanjutkan dengan penampilan pembacaan puisi oleh Isika Ajuwa Jugadria Maranti dengan tema Palestina dan diakhiri dengan penyanyikan lagu asal Palestina. Saya terkesan dengan kegiatan Gemara Badan ini, ini menambah wawasan anak-anak sehingga semua yang dimiliki kompetensi anak-anak bisa disalurkan di lomba ini. Pesan saya semoga lomba ini terus continue berkelanjutan, jangan sampai di sini saja, tapi seterusnya lomba ini diladakan dan lebih ditingkatkan lagi. Selain babak final, sekolah Zagia juga mengumpulkan donasi untuk membantu para saudara kita di Palestina yang saat ini membutuhkan uluran tangan. Pemberian bantuan donasi untuk Palestina yang diserahkan langsung oleh Kepala Sekolah Az-Zakiyah Muhammad Akil Tamimi Ranghudi kepada Syekh Yahya Safka. Lalu mereka saling bertukar syal Palestina dan dilanjutkan dengan penyerahan piagam kemanusiaan dari Syekh Yahya Safka kepada Yayasan Sekolah Az-Zakiyah. Setelah berkodimah, Syekh mengatakan luar biasa sekali acara yang dilaksanakan oleh Sekolah Az-Zakiyah ini, di mana anak-anaknya dididik dengan akidah yang benar tentang Palestina dan tentang agama. Dan memang Palestina saat ini perlu kita ketahui bersama, direbut dengan paksa, maka kita pun harus mengambilnya kembali dengan kekuatan. Dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatannya seperti ini, kata Syekh, bisa diperbanyak lagi, ditingkatkan lagi karena memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita. Terima kasih. Kepala Sekolah Az-Zakiyah Muhammad Akil Tamimi Rangkuti SH menjelaskan bahwa hadirnya Syekh dari Palestina ini merupakan bentuk upaya bagi Sekolah Az-Zakiyah Leadership yang berkomitmen untuk terus berdonasi kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kegiatan Gemara Ramadan kita sudah selesai dan Alhamdulillah kita sangat senang sekali kita kedatangan oleh salah satu Syekh dari Palestina. Beliau bernama Syekh Yahya Syahfa dan ini insya Allah menjadi bukti bahwa Sekolah Az-Zakiyah Islamic Leadership tegak lurus dan kita akan selalu komitmen untuk mendukung perjuangan saudara-saudari kita di Palestina. Mudah-mudahan ini menjadi syiar untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh dunia bahwa kita harus benar-benar mengambil peran demi membebaskan dan memerdekakan saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Dan harapannya ke depan mudah-mudahan kegiatan Gemara Ramadan dan Tafis Celebration ini yang kita laksanakan setiap tahunnya terus berlanjut dan semakin sukses ke depannya semakin banyak lagi yang merasakan manfaatnya dan akan semakin banyak lagi syiar-syiar kebaikan tersampaikan melaluinya. Pada Waspada TV, dua peserta perlombaan yaitu Gladys Almaganesha Ginting dan Atira Ibna Andika mengatakan sangat senang karena telah berhasil meraih prestasi dari perlombaan ini dan mengaku akan terus tetap ikut dalam lomba-lomba berikutnya. Alhamdulillah kami sangat senang dengan kelihatan ini dan Alhamdulillah kami mendapatkan beberapa prestasi. Prestasi saya juara 1 MHQ, juara 3 Cipta dan Baca Puisi, juara 2 Lomba Video dan juara 1 Sholat Jenazah. Prestasi saya, saya juara 1 Tukfatul Adfal, juara 2 Lomba Cerdas Cermat, juara 3 Lomba Daimudah. Semoga setelah mengikuti beberapa kegiatan Gemara Ramadan ini, insya Allah kami akan semakin lebih baik lagi dalam mengikuti lomba-lomba dan semoga kedepannya kami akan mendapatkan prestasi yang lebih banyak lagi. Demikian Waspada TV mengaporkan. Terima kasih telah menonton!